Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam kembali lagi bersama saya Hos Gunawan Songki dalam podcast dalam program podcast Universitas Muslim Indonesia di kanal YouTube Umi Makassar seperti biasa kita selalu mengupdate informasi informasi terkini terkait Universitas Muslim Indonesia seperti agenda-agenda kerjasama lokal nasional maupun internasional program-program prestasi mahasiswa dan berbagai macam isu-isu tematik yang lagi menghangat dalam mutakhir saat ini nah kali ini untuk yang kesekian kalinya kita kembali menghadirkan dekan Fakultas Hukum Profesor Doktor Haji Laude Husein SHMH untuk memberikan informasi kepada publik bahwa Fakultas Hukum itu sebagai salah satu fakultas unggulan di Universitas Muslim Indonesia dengan akreditasi unggul itu menjadi garda terdepan dalam agenda-agenda internasionalisasi institusi Universitas Muslim Indonesia nah pada bulan Juli kemarin Fakultas Fakultas Hukum itu mengadakan webinar internasional salah satu output dan follow up dari webinar tersebut adalah dalam waktu dekat Fakultas Hukum akan membuka jalur kerjasama Universitas Muslim Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi di Eropa nah agenda internasional kerjasama internasional Universitas Muslim Indonesia pada dasarnya sudah terjalin beberapa agenda kerjasama internasional misalnya di ususnya Asia Tenggara Universitas Muslim Indonesia telah bekerjasama dengan National University of Singapore dengan Universitas Kebangsaan Malaysia Universitas Malaya dan di Jepang juga Universitas Muslim Indonesia telah bekerjasama dengan Shimani University nah kali ini dengan beberapa negara di Eropa sebenarnya nah kali ini Fakultas Hukum juga membuka jalur kerjasama dengan perguruan tinggi di Belanda nah untuk lebih jelasnya kita langsung tanya saja kepada Bapak Dekan yang kebetulan hari ini berkesempatan untuk bersama kita membicarakan agenda tersebut Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah gimana kabarnya hari ini terima kasih atas kesempatannya sudah hadir bersama kami di di kanal YouTube Universitas Muslim Indonesia nah seperti yang saya sudah sebutkan tadi Prof kabarnya Fakultas Hukum ini akan membuka jalur kerjasama dengan Belanda sebelum-sebelumnya mungkin Universitas Muslim Indonesia belum bekerjasama dengan Belanda nah Fakultas Hukum itu pertama kali Fakultas yang menapaki jejak untuk membuka kerjasama dengan perguruan tinggi di Belanda kalau boleh tahu Prof itu perguruan tinggi apa saja yang di Belanda rencananya ya baik saya akan menjelaskan tentang rencana kunjungan kerja Universitas Muslim Indonesia di Eropa dalam lima negara yang akan di kunjungi itu kegiatan studi banding ini atau benchmarking dilakukan itu tidak lain adalah untuk mendukung program Universitas Muslim Indonesia yang mencanangkan setelah melewati akreditasi unggul maka satu hal yang harus dilakukan Universitas Muslim Indonesia dengan berbagai program studi yang ada dalam lingkup umi itu harus melangkah ke akreditasi internasional jadi itu satu hal yang harus dilakukan atau satu hal yang meniscaya Universitas Muslim Indonesia ke depan harus melangkah untuk melakukan akreditasi internasional dalam akreditasi internasional itu akan mengantar Universitas Muslim Indonesia menuju World Class University ya Universitas yang berkelas dunia tentu Universitas yang berkelas dunia ini bagi Universitas Muslim Indonesia hanya bisa dicapai jika ditunjang dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang berskala internasional olehnya itu inilah yang menjadi strategi bagi umi dengan memerankan program studi program studi yang telah terakreditasi unggul antara lain program studi ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah terakreditasi unggul pada tahun 2021 dan insya Allah akreditasi berikutnya fakultas hukum umi harus melangkah kepada akreditasi internasional untuk mendukung akreditasi internasional ya suka atau tidak suka itu kita harus melakukan penjejakan kerjasama dan melakukan aktivitas-aktivitas yang berskala internasional olehnya itu kemarin pada bulan Juli itu kita sudah melaksanakan kegiatan yang berskala internasional yang pada saat itu yang kita hadirkan dari Amerika dan hadir langsung secara offline mereka datang di Universitas Muslim Indonesia dan mereka kaget melihat umi oh ternyata ada perguruan tinggi yang cukup baik mereka melihat ini penilaian dari profesor dari New York University begitu juga dari Belanda juga kaget juga sekalipun dari Belanda pada saat itu mereka dari Utrecht University mereka offline online tetapi mereka kaget ketika melihat oh ada perguruan tinggi yang ternama di selain Jakarta dan Bali selain di jauh di luar jauh ada umi dan impian mereka itu hanya Jakarta saja perguruan tinggi ternyata mereka lihat umi sebagai perguruan tinggi yang punya prospek ke depan dalam mengembangkan misi pendidikan itu insya Allah pada minggu atau beberapa hari ke depan ini kita akan segera ke negara Eropa untuk melakukan studi banding dan itu kita mulai dari Amsterdam di Amsterdam disitu ada dua perguruan tinggi yaitu Utrecht University dan Leiden University kegiatan yang dilakukan ini adalah untuk mendukung kerjasama jadi kan kalau di perguruan tinggi yang ada di Eropa sana termasuk Amerika mereka belum mau melakukan semacam MOU atau kerjasama kalau tidak dimulai dengan berbagai aktivitas kan mereka merasa sudah terlalu banyak MOU yang mereka buat tapi tidak ada tindak lanjut nah sekarang di Bali mereka balik dimulai dengan aktivitas dimulai dengan agenda kerjasama agenda-agenda dan perbaik kegiatan olehnya itu dalam kunjungan kita ke Utrecht itu ada beberapa aktivitas yang kita lakukan disitu antara lain kunjungan dosen visiting lecture dan visiting professor disana ada pada di Utrecht itu itu yang dilakukan tapi juga selain visiting lecture disitu juga ada kerjasama penelitian joint research di universitas ini kita kerjasama tiga perguruan tinggi dua perguruan tinggi di Indonesia termasuk UMI dan satu perguruan tinggi ada di Belanda yaitu Utrecht University nah disana kita akan diskusi dan itu waktu yang diberikan untuk diskusi nantinya itu kurang lebih satu setengah jam untuk membahas proposal yang sudah disepakati nah di Belanda itu kan kalau tidak salah kan banyak perguruan tinggi yang unggulan ada Groningen University juga selain Leiden dan Utrecht itu apa pertimbangannya memilih dua universitas ini saja? ya memang kita memilih dua perguruan tinggi yang ternama dan tertua di Belanda perguruan tinggi yang tertua itu Leiden University tapi mereka cukup tertarik juga dengan UMI ini kan menyoal misalnya kan jika dibandingkan dengan Jawa misalnya dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi negeri mungkin mereka kurang tahu soal UMI nah mereka itu tanggapannya mereka untuk membuka ruang kerjasama dengan UMI itu seperti apa Prof? saya kira memang ketika kita mengirim semacam proposal ke Leiden University itu mereka sudah paham ketika kita membawa isu-isu yang kita angkat itu adalah isu-isu kearifan lokal, isu-isu budaya gitu kan mereka sebenarnya sudah tidak asing kalau di Leiden University untuk kearifan lokal di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan karena kan ada di perpustakaan Leiden sebagai perpustakaan yang terbesar di dunia disana referensi apa koleksi bukunya itu jutaan referensi hampir semua buku yang ada di dunia ini dan pernah ada di toko buku itu pasti ada di Leiden nah disana terkait dengan budaya Sulawesi sebenarnya disana ada satu di lingkungan perpustakaan Leiden itu ada Institut Van Vollenhoven Institut Van Vollenhoven itu memang semua referensi termasuk Lontara Lontara Bugis Makassar ada disana jadi mereka itu kalau bicara Makassar itu bukan hal yang ini betul sekali karena kan kita tidak menampik bahwa peradaban Indonesia itu salah satunya ada Belanda di jaman-jaman dahulu sebagai khususnya Fakultas Hukum ya Fakultas Hukum memang kita ambil tempat atau memilih Leiden University dan Utrecht karena dalam pengembangan sistem hukum yang ada di dunia itu dipengaruhi oleh dua sistem hukum yaitu sistem hukum Eropa Kontinental yang ada di Eropa dan Sisi Hukum Anglo-Saxon itu dan yang sangat berpengaruh di Indonesia itu adalah sistem hukum Eropa Kontinental jadi tidak salah kalau kita milih di Leiden University dan Utrecht University ini kan ada beberapa agendanya itu Prof misalnya join research student exchange pertukaran pelajar sama lecturer visiting kunjungan kunjungan profesor ini dari beberapa agenda itu yang ditargetkan akan mulai direalisasikan paling awal itu paling duluan itu apa Prof? iya saya kira ada tiga agenda utama memang yang pertama adalah join research kemudian yang kedua visiting lecture dan termasuk summer course pro summer course atau student exchange tapi yang segera kita akan tindak lanjut itu adalah join research join research ini proposal kita sudah ajukan dan insyaallah pada tanggal 11 itu akan ada diskusi diskusi untuk membahas proposal yang sudah ada yang sudah terkait dengan pembaharuan hukum di bidang digital jadi ini memang kita kita lihat bahwa pembaharuan hukum di bidang digitalisasi ini ini memang satu hal yang harus dilakukan di era revolusi industri 4.0 supaya hukum itu tidak tidak ketinggalan dalam menapaki perkembangan teknologi yang ada sekarang nah selain di Belanda ini kabarnya juga pro dengan fakultas hukum kita diundang juga katanya ke kantor kedutaan besar Indonesia di Perancis nah itu apa agendanya itu Prof? setelah kita dari Belanda dua hari di Belanda itu hari ketiga kita akan diterima di KBRI Perancis ya kedutaan besar Indonesia di Perancis dan sebenarnya KBRI itu merespons permintaan Universitas Muslim Indonesia untuk minta kepada KBRI di Perancis agar KBRI bisa menjadi fasilitator untuk membangun komunikasi membangun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Perancis antara lain itu IPEC Law School gitu kan memang sebagai perguruan tinggi hukum yang tertua oh hanya saja memang kemarin di kasih catatan kalau untuk di Perancis sekarang khususnya di lingkungan perguruan tinggi itu lagi diduki oleh massa kamu harus demonstran sana jadi Perancis sangat sensitif untuk aksi demonstrasi jadi KBRI mengharapkan menahan dulu untuk perguruan tinggi tapi KBRI insya Allah akan menerima Universitas Muslim Malaysia untuk berdialog untuk berkonsultasi dan rektor Universitas Muslim itu akan menyampaikan tentang VCBC dan keberadaan Universitas Muslim Indonesia karena mereka kan belum belum paham betul tentang Universitas Muslim Indonesia saya kira ini kesempatan yang baik bagi Universitas Muslim Indonesia dalam hal ini rektor untuk menyampaikan tentang VCBC strategi Universitas Muslim Indonesia dalam menuju World Class University Betul sekali Prof kalau ngomong-ngomong soal Perancis sebenarnya Prof Universitas Muslim Indonesia itu sudah punya juga sudah punya hubungan yang sangat baik dengan dengan Perancis karena beberapa bulan yang lalu dua mahasiswa dari Perancis itu tepatnya perguruan tinggi bernama Savoy Montblanc itu mengirim dua mahasiswanya untuk melakukan program intensif Prof jadi saya pikir ini langkah yang maju dan semoga segera terrealisasi beberapa agenda kerjasama itu Prof terakhir ini Prof mungkin harapannya sendiri untuk rencana kunjungan di beberapa negara itu kira-kira seperti apa dan dampaknya nanti bagi Universitas Muslim Indonesia seperti apa ya saya kira persoalan studi banding atau benchmarking bagi Universitas Muslim Indonesia itu hal satu hal yang mutlak karena Universitas Muslim Indonesia itu telah melangkah ke untuk meningkatkan peringkatnya pada perguruan tinggi yang berkelas dunia dan yang dikunjungi baik di Belanda maupun di Perancis bahkan di di Milan University juga akan ada satu kegiatan dalam bentuk seminar kan saya kira ini jadi bagi Universitas Muslim Indonesia perguruan tinggi di datang ini adalah perguruan tinggi yang berkelas di atas 10 besar dunia olehnya itu ya paling tidak Universitas Muslim itu bisa melihat bisa bandingkan dan sekaligus membuat strategi ke depan untuk mengantar Universitas Muslim Indonesia sebagai perguruan tinggi yang termasuk dan berkelas dunia itu mantap sekali nah semoga cita-cita reputasi internasionalnya dengan dengan akreditasi internasional segera tercapai untuk Universitas Muslim Indonesia ini adalah langkah yang sangat positif nah terima kasih banyak Prof atas waktunya hadir di kanal YouTube Universitas Muslim Indonesia sehat selalu Prof panjang umur saya Gunawan Songkis selaku host selalu mengingatkan kepada seluruh penonton kanal YouTube Universitas Muslim Indonesia untuk selalu mengupdate informasi terkait UMI di Instagram sementara yaitu official UMI ACID di Facebook ada Universitas Muslim Indonesia di Twitter ada UMI ACID dan beberapa media sosial lainnya nah tentunya saya selalu mengingatkan untuk selalu mengupdate juga di ya kanal YouTube Universitas Muslim Indonesia pastinya dengan cara subscribe dan like pastinya juga komen oke saya Gunawan Songkis saya menutup dengan ucapan walauh waliutafiq walihdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih